Pemirsa ribuan rubah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat hingga kini masih terendap banjir setinggi hingga 2 meter. Banjir yang diakibatkan meluapnya sungai Citarum ini membuat warga dievakuasi petugas. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung mengevakuasi sejumlah warga di kampung jembatan Kelurahan Andir, Balai Endah, Kabupaten Bandung pagi tadi. Petugas memasang seutas tali untuk memudahkan evakuasi. Jalan ke permukiman warga yang sempit membuat perahu karet tidak bisa menjangkau. Di Kelurahan Andir, Balai Endah, sebanyak 750 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian mencapai 2 meter. Ketinggian air cukup variatif. Yang paling dalam itu antara 50 cm sampai 200 cm. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam akses jalan dan pertokohan. Akibatnya, perekonomian warga menjadi lumpuh. Karena ratusan toko memilih tutup dan Jalan Raya Balai Endah, Dayakolot tidak bisa dilalui kendaraan. Pada hari yang pertama dan kedua, untuk Jalan Raya Banjaran bisa dilewati. Untuk Jalan Kelurahan Andir, Katapang juga bisa dilewati. Untuk hari ketiga dan keempatnya, untuk Jalan Raya Banjaran dengan Kelurahan Andir, Katapang sudah tidak bisa dilewati. Selain di Balai Endah, beberapa wilayah lainnya di Kabupaten Bandung juga terendam banjir. Seperti Dayakolot, Majalaya, Ranca Ekek, dan Bojong Soang. Banjir merendam sejak hari Kamis lalu, akibat meluapnya Sungai Citarum setelah diguyur hujan lebat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Saufat Enrawan, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!